Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama Budaya, Salam Kebajikan Salam Rahayu, Selamat Datang, Selamat Sejahtera Selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin gila, semakin asik Saya tidak mengerti Dengan jalan pikiran Dari Pak Anies Baswedan ini Benar-benar tidak mengerti Dengan jebloknya Rekam Jejak Kepemimpinan Pak Anies Baswedan ini Membuat saya tidak habis pikir Ambisi sih boleh saja Mbok ya sadar Mbok ya eling Dengan rekam Jejak yang begitu jeblok Naik dengan cara-cara yang jahat Menjabat dengan cara-cara yang jahat Bahkan sekarang turun pun dengan cara-cara yang jahat Sungguh luar biasa Pak Anies Kuat sekali rasa malunya Tidak punya rasa malu kepada Allah Tidak punya rasa takut kepada Allah Menganggap bahwa semua yang dilakukan Dia selama ini adalah sebuah kebenaran Bagaimana mungkin Bagaimana mungkin dianggap sebuah kebenaran Kalau naik dengan cara-cara yang jahat Jual ayat Jual mayat Mempitnah Ahok Menghinakan Ahok Bahkan memenjarakan Ahok Semua rakyat Indonesia sudah mencatat Pak Anies Kejahatan Pilkada DKI Yang dilakukan oleh para pendukung Pak Anies ini Sangat luar biasa Sangat menyakitkan hati Mengacak-ngacak Pancasila Mengacak-ngacak kebenekaan Mengacak-ngacak demokrasi Mengacak-ngacak merah putih Mengacak-ngacak nasionalisme Bahkan mengacak-ngacak sejarah Bahkan ketika Pak Anies menjabat Waktu kampanye Pak Anies bilang Bahwa DP rumah Yang merupakan program rumah untuk warga Jakarta Yang tidak punya rumah dan yang sewa Itu pasti bisa diwujudkan Asal keberpihakan Ingat rakyat Jakarta ada 12 juta Kurang lebih Ambil aja sepertiganya Berarti rumah yang harus disediakan oleh Pak Anies Sekitar 4 juta rumah Sudah sampaikah 4 juta rumah dibangun oleh Pak Anies Kesini-kesini ralat Menjadi 250 ribu Sudah sampaikah 250 ribu rumah dibangun Ternyata tidak Berarti Pak Anies sudah berbuat jahat Kepada rakyat Jakarta Memberikan harapan palsu Dan sebagainya dan sebagainya Bahkan ketika terakhir pun Mau lengsir Pak Anies bikin sebuah event internasional formula E Belum ada pembicaraan dengan DPRD Belum ada kesepakatan dengan DPRD Belum diajukan event formula E Untuk dilaksanakan Intinya DPRD tidak tahu Terhadap program itu Tetapi Pak Anies Baswedan Dengan begitu berani Menggelontorkan 190 miliar lebih Sebagai komitmen B Ini sebuah kejahatan Pak Anies Taruh meskipun gelaran formula E itu sukses Tetapi tetap sebuah kejahatan Ternyata Ternyata Dan hampir 1 triliun lebih Sudah digelontorkan Belum lagi Formula E itu harus digelar Selama 5 tahun Komitmen B yang sudah dibayar pun Mencapai 500 miliar Untuk 3 tahun Artinya apa Gubernur selanjutnya Akan menanggung Beban yang cukup besar Untuk penyelenggaraan formula E Dan harus membayar komitmen B Ini sebuah kejahatan Pak Anies Naik dengan cara-cara yang jahat Memimpin dengan cara-cara yang jahat Bahkan lengsel pun dengan cara-cara yang jahat Kalau saya Pak Anies Sadar diri Eling diri Karena yang namanya Kampanye nanti Itu masa seperti bulan madu Suka atau tidak suka Kebaikan Pak Anies akan diungkap Suka atau tidak suka Kebusukan Pak Anies akan ditelanjangi Siapkah Ketika Pak Anies jadi capres Ditelanjangi habis-habisan oleh lawan politik Kalau saya gak berani bro Dengan rekam bijak yang begitu kotor Yang begitu kelam Lebih baik mundur Pelan-pelan Daripada memaksakan diri Untuk mencapai ambisi Yang sangat mustahil bisa diterima Karena rakyat ini sudah tahu Sudah merekam Apalagi di jaman internet kayak gini Gampang Mencerahkan bijak Pak Anies itu gampang Kejahatan Pak Anies terlalu banyak Daripada kebaikannya Jadi coba ngaca Lebih baik mundur pelan-pelan Daripada pelan-pelan Nanti hancur Dan dihancurkan Gak usah memaksakan diri Sehingga melacurkan diri Di dunia politik Indonesia Lebih baik mundur Sadar dari eng diri Dan segera bertobat Atas semua kejahatan Yang sudah Pak Anies lakukan Di sini Di kurang tempoh ini Ada juhu terbilih karena rizik Artinya apa ini Pak Anies tidak akan bisa Menjabat Gubernur seperti saat ini Kalau tidak ada jasa rizik Kalau tidak ada jasa EPI Orang-orang EPI itu Orang militan Orang hebat Sekarang Pak Anies Sudah mau Cuci tangan Dari EPI cuci tangan Dari Habib Rizik Lucu Gak bisa Gak bisa cuci tangan EPI pasti Melekat dengan Pak Anies Rizik siap Pasti melekat dengan Pak Anies Jadi Pak Anies Tidak bisa terlepas Orang-orang radikal Arogan Kriminal Yang menjadi musuh negara Gak bisa terlepas Karena Pak Anies Didukung oleh mereka Jadi Rakyat Indonesia Tidak akan pernah studi Untuk memilih pemimpin Yang didukung oleh musuh-musuh negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!